Pemirsa seorang balita berusia 3 tahun mendadak viral, usai dikabarkan menenggak minuman mengandung narkotika jenis sabu usai bermain. Balita ini disebut tidak tidur selama 3 hari. Seorang balita berusia 3 tahun di kota Samarinda terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sulit tidur selama 3 hari dan kerap mengoceh sendiri. Belakangan diketahui anak tersebut tidak sengaja menenggak minuman yang mengandung narkotika saat bermain ke rumah tetangganya. Meskipun telah berangsur membaik usai mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun pihak kepolisian tengah menyelidiki peristiwa ini. Kami lakukan pemeriksaan visi tes darah dan memang benar bahwa ada jat terlarang di dalam darah anak tersebut yaitu ampetamin. Alhamdulillah kondisi anak ini saat ini sudah berangsur membaik, sudah mau makan dengan normal tetapi masih tetap kami evaluasi.